Halo selamat pagi, sekarang kita mau pergi ke Belanda dari Bielefeld Lebih tepatnya mau pergi ke deket Rotterdam Tapi kayaknya kita mau berhenti dulu di Gauda Jadi kan negara Belanda itu terkenal sama kejub gaudanya gitu Kejub gaudanya terkenal sama kejub gaudanya Dan ternyata deket tempat kita tinggal, kota Gauda itu deket banget Hanya 13 menit, jadi yaudah sekalian kesana aja Apa? Iya dari itu kejub kesukaan belian Jadi yaudah sekalian aja kesana dulu sebelum Lagian karena hari ini tuh check innya hotelnya baru bisa jam 15 Jadi daripada nganggur gak tau gak jelas ngapa-ngapa-ngapain Jadi mendingan kita ke Gauda Begitu deh Tidak deh, dadah Niederlande Hai, kita udah sampai di Belanda Kita tempatnya berada di kota atau apa ya, kota di deket Rotterdam gitu Tapi di pinggirannya, kita sekarang tinggalnya di tempat yang namanya top parken Jadi kita dapet satu bungalow gitu Setiap keluarga atau setiap beberapa orang Nah, dalam bungalow ini, pertama ini ada pintu masuknya Di sini buat, apa ini gantung-gantung jaket gitu Terus di sini ada kamar utamanya Yeay, ini kamar utamanya Ini kita bawa sendiri Kita bawa sendiri klipnya Karena di sini baru bayar 2,5 euro per... Malem kalau gak salah per malem 2,5 euro jadi sayap aja Ini toiletnya Gak dikasih apa-apa Ini kita sendiri yang bawa Ini kita sendiri yang bawa Ini handuk juga dari kita Bahkan gak ada tissue to unit, jadi harus beli sendiri juga Kayaknya ya ampun Ini ya kayaknya Sebenernya biasa sederhana sih Tapi ya bersih lah, cukup bersih Ini kita hujan tadi jadi payung di sini Lanjut Ini ada nenar Nah, habis itu langsung masuk Ini ada haicung Di sini ada dapur Dapurnya yang paling oke itu dapur Dapurnya lengkap di sini Jadi lu bisa masak apapun Ini penghargaannya Ini ada microwave Ada buat bersih-bersih Ini kita dikasih ini juga Pel-pelan Oh ini microwave oven tau mah Iya ini microwave oven Ini microwave oven Terus di atas sama ini Oh ini ada toaster Ada toaster Ini kulkasnya juga dapetnya gede Lumayan Dan bersih sih Terus Ini kompornya kompor gas Buat orang Indonesia yang senang masakan kompor gas Pasti senang melihat ini Kalau gue sih kayak aduh sih ribet gitu Tapi tetap dari kita Dalam kompor Nah ini alat-alatnya juga cukup banyak Cukup lengkap Ini tuh lihat Lengkap kan Bahkan buat goreng-goreng aja bisa di sini Dasyat serang Lengkap lah Yang paling penting ada ini Spill machine This washer Atau Buat cuci piring Kita bawa sendiri Ini kita bawa sendiri Ini dari mereka udah ada juga Piring-piring Ini piring-piringnya Ini ada cabri yang lagi masak Gelas-gelas Gelas-gelasnya juga banyak Lihat Banyak kan Ini apa Ini apa Bersih-bersih Ini ada tambahan lainnya Terus kita sampai Oh ini ada kamar kedua Ini disini ada kamar kedua Nih ini kamar kedua Bisa bertiga Bisa cukup buat lima orang Eh tiga orang Satu Dua Tiga Buat tiga orang Kita kan berempat Jadi pas Berempat sama satu gelinat Ya jadi cukup Ini ada laci-laci juga Buat tolong Bagus sih Terus sekarang lanjut ke luar Ini Dan ini terakhir apa Ruang Ruang kamu Dan ruang keluarga Ruang keluarga cukup oke juga Ini tuh giznya cukup bagus Ada tempat makan Ya Lihat pemandangannya Ini juga dapat ini Dapat apa nih Buat jemuran Jemuran Sebenarnya bisa makan di luar juga Sebenarnya bisa makan di luar tuh Tapi kalau cuacanya kayak gini sih Jadi kayak Paling bagus dateng ke sini Kalau lagi weternya lagi bagus Kalau kayak gini sih Percuma jadinya Tuh Tuh Depannya langsung kayak gini Kanal-kanal gitu Tipikal Tipikal Belanda kan ada kanal kan Tuh Depannya langsung kanal-kanal Terus ada bebek-bebek yang lewat juga Jadi lucu banget buat anak kecil Di tempat ini juga Di tempat ini juga Ada playgroundnya Playgroundnya bagus Lu juga bisa rental sepeda Ada kolam renangnya juga Tapi kolam renangnya air dingin dan outdoor Jadi yang pasti harus hanya buat homer Lalu Terus ada apa lagi disini Wah dapet mapnya kayak gini Tuh Mereka rumahnya punya banyak gitu Ini rumahnya banyak banget Ini semua bungalow bungalow mereka Dan kita ini dapet yang di Kita dapetnya ini yang Nomor 232 Yang di ujung Gitu deh Tuh lihat ada banyak banget disininya tuh ada Dua ada Ini shop bukan shop sih Ini kayak apa namanya yang mesin gitu loh Terus ini ada ini Baik rental Ada ini Disini ada kayak Hutan-hutan gitu Katanya hutan buat kayak Hutan-hutanan gitu Ini bisa buat berkuda juga Iya Ini buat berkuda Ini buat laundry juga bisa Ini outdoor swimming poolnya ada disini Ada toddler poolnya juga ada disini Ini sebenernya bagus banget kalo buat summer Harusnya datang kesini lagi summer ya Halo semuanya Sekarang kita lagi mau makan Lihat nih makanannya udah dibikin sama Katri Ada apa aja ada spaghetti Butri masak spaghetti Glenard juga duduk disini makan spaghetti tapi berantakan Oh dan nasi goreng Tuh Masih memproduksi yang lainnya Tuh Masih memproduksi yang lainnya Dadah makan dulu Kita jalan-jalan pagi Kita jalan-jalan pagi Lihat nih si Glen Disini banyak bebek Mana bebeknya ada bebek Mana bebek Itu Dia mau punya kesana mau ke rumput coba Mana tunggu Belum Mana bebeknya Si aku nyari aku Mana bebeknya Mana bebeknya Liatin apa Liatin apa Liatin aku Liatin aku Tuh Ada bebek-bebek disini banyak bebek Ini kita berjalan di atas bendungan Tuh Kanannya bendungan Kirinya Daerah buat rumah-rumah Kebunan Tempat kita nginep juga di bawah Tuh Kalau nggak Kalau nggak ada bendungan ini sebenernya airnya bisa masuk ke sana tuh harusnya Berbahaya Gitu deh Hai Selamat pagi Kita hari ini mau jalan ke Rotterdam Terus ke Den Haag Dari Dari market tuh Dari Gauda Kita tinggalnya deket Gauda Ya kita mau kesana Ke Rotterdam dulu Dari sana Dari mana Dari mana Dari Gauda Dari tempat kita nginep ke Rotterdam Tadi 30 menit doang Ya begitulah Kita mau ke restoran Indo juga Nanti pengen cobain Kan di Belanda banyak makanan Indo katanya Di Den Haag Oke deh segitu aja Dadah Ya Dari Dari Halo Coy, kita sudah sampai di Rotterdam di tempat Town Hall ada Patu Stalker Doors Route mungkin bersama kita bisa ada Bank of China ini memperingati Perang Dunia ke depan ini ada Town Hall Rotterdam yang ke depan itu ada Getung WTC Getung WTC, World Trade Center karena mungkin ini juga pusat tradenya perhatian-perhatian itu ada WTC ternyata jinglenya itu dari Rotterdam asalnya dari Rotterdam ini 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 kita kita karena ketemuan sama orang jam 12 jadinya harus cepat-cepat ini 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 yang paling terkenalnya di Belanda ini cube house ini dan ini itu ini 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 ya terkenal coba gini doang sebenarnya ini enggak ini tempat ini terkenal bangunan ini karena kotak-kotak bentuknya parkiran sepeda di Belanda sampai bertingkat-tingkat saking paling banyaknya sepeda di sini lihat tuh bertingkat cek tuh yuk jalan yuk si mama sangat ingin ke ini nih si mama pengen banget ke pasar tapi enggak kesampean tuh lewat situ padahal Pak lewat sana Pak buat buat stroller lebih gampang ke dalam sini terus lewat sana di dalamnya tadi renang aja Bombay Street Ini sebenernya pasar ya Sampai ke underground sampai ke stasiun keju-keju Udah sampai luar lagi Mama lebih seneng di Belanda coy dibandingkan Jerman Di Belanda lebih banyak ternyata ada pasar Terus bahan-bahan Indonesia gampang dicari Makanan Asia dimana-mana Kalau di Jerman kan kayak gitu Terus makanan Indonesia di Jerman mahal disini murah Aduh senang lah Oke kita akhiri vlog Rotterdam kita yang terburu-buru ini Lihat coy tadi kita menemukan cola rasa yang aneh di supermarket Jumbo lihat ada yang rasanya Marshmallow ada yang rasanya coconut sama yang rasa cinnamon Jadinya kita coba jadi gue beli tiga-tiganya masih ada rasa lain sebenernya rasa cherry rasa ini rasa itu Tapi si Bra maunya Gak mau beli Ini pernah cobainnya ini boleh Oh ya Lemon Lemon sih aku udah sering Coba dong enak gak? Aku juga pengen coba Rasa special edition Ini namanya? Gak ali Glen Enak gak? Aneh gak? Kayak pepsi blue Oh ya? Aneh enak dong Aneh kasih Gak ada sih kerasa kayak manisnya Gak rasa sih Manisnya kayak manis Gak terlalu manis Gak terlalu manis Gak lah Pepsi blue jauh lebih manis Jadi enak atau gak? Kasih jempol atau gak jempol ke bawah Ini gini Jempol Ini shake it shake it Ini tadi kita ada di beli stroop waffle Dapet ini gratisan dari ibunya Kayaknya ini yang sisa-sisanya gitu deh Ya yang sisa-sisanya Atau gak yang misalnya tepungnya Sisa tepung tuh Tuh gak ada yang gak ada itunya Yang gak ada apanya Yang gak ada se... Apanya sirupnya Gila suka nih Nih ah Enak Itu juga enak Enak Depan rumah kita Liat Hmm Cantik Tuh Harusnya ini kalo summer kayaknya lah ya Jadi penuh matahari ini disini Penuh matahari Lavender Tuh Ini tepat buat barbecue Boleh request barbecue juga Ini halamannya Taruh parkir mobil disitu Liat Glenn lagi Pake sepatu dulu kalo mau ikut Sepatu Sepatu Pake sepatu lu dingin Anj army Terima kasih